Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bernyupa lagi dalam mata kuliah bahasa Indonesia materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tanda baca tentu kalian ketika sekolah dasar kemudian SMP, SMA sudah diajarkan tentang penggunaan tanda baca tanda baca apa saja yang sudah kalian pelajari tentu ada tanda baca titik, koma, titik dua, tanda kurung, tanda seru, tanda tanya, dan masih banyak lagi untuk tataran perguruan tinggi ini kalian akan belajar mengenai tanda baca secara lebih detail nah, apa itu tanda baca? tanda baca ini adalah sebuah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa yang pasti tujuan dari penggunaan tanda baca ini berperan untuk menunjukkan struktur suatu tulisan dan juga intonasi kapan menggunakan jeda kapan berhenti dan seterusnya ada pun materi tentang tanda baca yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ada tanda titik tanda koma tanda titik koma tanda titik dua tanda hubung dan tanda pisah tanda tanya dan tanda seru tanda petik dan ada tanda petik tunggal tanda kurung dan ada tanda kurung siku tanda garis miring tanda elipsis dan tanda penyingkat atau apostrof yang pertama kita akan belajar mengenai penggunaan tanda baca titik mengenai fungsinya secara lebih detail kalian bisa melihat di PUEB sedangkan pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh beberapa kesalahan penggunaan tanda baca titik kemudian analisisnya letak kesalahan dan juga perbaikannya seperti apa yang pertama pada kutipan 1 kalian bisa lihat kira-kira dimanakah kesalahan tanda baca titik pada kutipan 1 kesalahan terdapat pada nomor itu merupakan sebuah peraturan pada penulisan singkatan setiap menyingkat satu kata dipakai satu tanda titik seperti nomor disingkat menjadi no titik tetapi dikutipan 1 untuk singkatan no more tidak diberi tanda titik sehingga keliru perbaikannya adalah seperti yang tampak pada analisis 1 no titik 11 no disitu yang dimaksud adalah no more lanjut pada kutipan 2 kira-kira dimanakah kesalahan pada kutipan 2 ditanya kemungkinan pelaku berasal dari anggota TNI titik nanan mengungkapkan pihaknya tidak mau menduga-duga sebelum tertangkap pelakunya nah kesalahan pada kutipan 2 disini terdapat pada bagian pertama dimana bagian pertama itu bukan merupakan bentuk kalimat yang sempurna ditanya kemungkinan pelaku berasal dari anggota TNI tiba-tiba disitu langsung ada kata ditanya nah kira-kira apakah kalian bisa menguraikan mana subyek predikat dan objeknya padahal sebuah kalimat minimal harus terdiri dari subyek dan predikat disebut kalimat jika minimal terdiri atas subyek dan predikat tetapi pada bagian pertama itu belum jelas subyeknya mana predikatnya mana maka itu disebut sebagai kalimat yang belum sempurna sehingga seharusnya tidak diberikan tanda titik setelah kata TNI nah bagaimana perbaikannya seperti yang tampak pada analisis 2 karena bagian pertama itu hanya berupa keterangan maka kalimat nanan mengungkapkan pihaknya tidak mau menduga-duga sebelum tertangkap pelakunya seharusnya itu menjadi lanjutan dari bagian yang pertama dengan demikian setelah kata TNI tidak menggunakan titik melainkan menggunakan koma yang berarti jeda perbaikannya seperti yang tampak pada analisis 2 selanjutnya kutipan 3 ujar rektor UNTB dokter insinyur masyur MS nah kesalahan tanda baca titik terdapat pada penulisan gelar bagaimana perbaikannya seharusnya adalah dokter titik IR titik karena itu merupakan singkatan dokter insinyur ya masyur kemudian sebelum gelar diberi koma koma M titik S titik selanjutnya kita masuk pada contoh kesalahan pada penggunaan tanda baca koma yang sering terjadi dalam aksinya mahasiswa beroperasi dan membakar ban titik ya rektor IIN Kediri dokter Haji Nurhamid MM langsung menemui pengunjuk rasa nah kesalahan pada tanda baca koma terdapat pada bisa dilihat pada penulisan gelar ya penulisan gelar harusnya setelah dokter Haji Nurhamid seharusnya diberi koma sebelum gelar perbaikannya seperti yang tampak pada analisis 1 selanjutnya dengan demikian total yang sudah teridentifikasi sebanyak 100 penumpang nah kesalahan terdapat pada ungkapan penghubung seperti dengan demikian jadi oleh karena itu itu merupakan ungkapan penghubung maka seharusnya diberi tanda koma selanjutnya masuk pada kutipan 3 penyemprotan desinfektan sudah dilakukan di beberapa daerah di Kediri seperti di daerah Ngonggo Mojoroto dan Grokul nah kesalahan terdapat pada pemerincian disitu ada pemerincian mengenai daerah di Kediri yang sudah dilakukan penyemprotan desinfektan yaitu ada Ngonggo Mojoroto dan Grokul seharusnya sebelum kata dan diberi koma seperti yang tampak pada analisis 3 dan masih banyak kesalahan penggunaan tanda baca koma yang lainnya yang pasti akan kalian temukan di banyak artikel online selanjutnya kita akan masuk pada kesalahan penggunaan tanda baca titik koma terdapat beberapa fungsi paragraf yaitu sebagai berikut titik 2 nah kira-kira kenapa disitu pada bagian pemerincian keliru untuk mengekspresikan gagasan titik koma menandai peralihan gagasan baru titik koma mengapa pada tanda baca titik koma disitu dianggap salah analisisnya seperti ini karena terdapat kesalahan penggunaan tanda titik koma yaitu dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa seharusnya di paling akhir klausa perincian di akhiri tanda titik perbaikannya seperti yang tampak pada analisis satu jadi memang betul untuk perincian yang A itu titik koma perincian yang B titik koma perincian yang ketiga titik koma namun perincian yang terakhir yaitu yang D harusnya diakhiri tanda titik karena itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut atau paragraf tersebut sudah selesai selanjutnya kita masuk pada kutipan dua contoh lain dari kesalahan penggunaan tanda baca titik koma ibu membeli buku pensel dan tinta baju celana dan kaos titik koma pisang apel dan jeruk nah kenapa tanda titik koma setelah kata kaos itu salah analisisnya adalah tanda titik koma seharusnya dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma ibu membeli buku koma pensel koma dan tinta titik koma baju celana dan kaos titik koma pisang apel dan jeruk jadi perkelompok diberikan tanda titik koma jadi tujuan dari tanda titik koma itu adalah memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma buku pensel dan tita itu kan satu kelompok dan itu sudah ada tanda koma kemudian kelompok yang kedua adalah baju celana kaos karena disitu sudah ada koma maka diberi di setiap kelompok di setiap kelompok benda itu ada tanda titik koma kemudian pakaian ya sekelompok pakaian yaitu ada baju celana dan kaos kemudian ada titik koma lagi buah-buahan sekelompok buah-buahan apa saja sekelompok buah-buahan itu ada pisang apel dan jeruk kemudian diakhiri titik jadi seperti itu penggunaan fungsi penggunaan dari titik koma yaitu untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma nah kalau tidak ada tanda koma bagaimana jadi tidak usah menggunakan tanda titik koma kalau yang dirinci hanya saat hanya tiga benda misalnya buku celana dan kaos maka cukup menggunakan tanda koma selanjutnya kita masuk pada contoh kesalahan pada penggunaan tanda baca titik dua kutipan satu itu ada contoh penomoran ya nah apakah kesalahan dari penggunaan tanda titik dua jadi ini sering terjadi dimana banyak sekali para akademisi siswa dan juga mahasiswa yang menggunakan sebelum tanda titik dua itu diberi spasi seperti yang tampak pada kutipan satu itu keliru ya yang betul adalah tanpa spasi seperti yang tampak pada perbaikan jadi pomtr titik dua baru sepasi jadi bukan pomtr sepasi titik dua ya jadi kesalahan tanda baca titik dua ini sering sekali saya temui di beberapa tulisan mahasiswa kutipan kutipan dua nah kepada titik dua YTH pengurus OSIS kepada YTH titik dua Abdul Halim ini biasanya digunakan dalam penulisan surat atau alamat surat kepada siapa surat itu dikirim nah kesalahannya adalah pada penggunaan tanda titik dua seharusnya disitu tidak menggunakan kepada bahkan sampai sekarang pun masih banyak sekali bertebaran surat-surat dimana alamat surat yang dituju itu diberi kata kepada padahal itu salah yang betul adalah YTH titik YTH titik pengurus OSIS YTH titik Abdul Halim karena YTH itu merupakan singkatan maka diberi titik ya kutipan tiga ibu membeli perabot rumah tangga koma meja koma lemari koma dan kursi tamu kesalahan pada tanda titik dua disini apa ya kira-kira ya disitu adalah ada pemerincian dari perabot rumah tangga perabot rumah tangganya apa saja ada meja lemari dan kursi tamu jadi seharusnya setelah kata perabot rumah tangga harusnya diberi tanda titik dua ibu membeli perabot rumah tangga titik dua apa saja perabot rumah tangga itu baru dirinci meja koma lemari koma dan kursi tamu nah itu adalah perbaikan dari kutipan tiga untuk kesalahan pada penggunaan tanda baca titik dua selanjutnya kita akan masuk pada kesalahan penggunaan tanda hubung jadi ada tanda hubung dan ada tanda pisah tanda hubung itu yang stripnya lebih pendek kalau tanda pisah itu stripnya lebih panjang nah kesalahan terdapat pada penulisan tahun tahun kemudian ada kata hubung disitu ada partikel an jadi tanda hubung itu fungsinya adalah untuk merangkai angka dengan partikel an jadi untuk merangkainya karena disitu angka dan huruf maka perlu diberi tanda hubung 1990 diberi tanda hubung kemudian an perbaikannya seperti itu kemudian kita masuk pada kutipan dua masih pada penggunaan tanda hubung 7 sampai 11 november ini kan menunjukkan sampai jadi yang digunakan bukan tanda hubung tapi tanda pisah harusnya jadi stripnya lebih panjang dan itu namanya bukan tanda hubung lagi tapi tanda pisah selanjutnya masuk pada kutipan tiga 10 kali keberangkatan palu tolis gratis satu tiket nah ini sama ya fungsinya adalah tanda strip di situ fungsinya adalah untuk menggantikan kata sampai dengan palu sampai dengan tolis jadi ini sebuah nama daerah maka harusnya bukan menggunakan tanda hubung melainkan menggunakan tanda pisah stripnya lebih panjang bisa dibedakan jadi untuk tanda hubung fungsinya adalah merangkai sedangkan tanda pisah yang stripnya lebih panjang itu fungsinya adalah untuk menggantikan kata sampai dengan atau hingga nah sekarang kita bedakan dengan tanda pisah bulan ini akan diadakan musyawara gubernur se-indonesia nah ini kebalik ya kok menggunakan tanda pisah harusnya tanda hubung se diberi tanda hubung kemudian Indonesia kenapa diberi tanda hubung karena tujuannya adalah merangkai yang kedua 5 sampai 10 April kira-kira kesalahannya dimana oh kesalahannya adalah pada penggunaan sepasi bukan 5 sepasi baru kemudian tanda pisah di sepasi lagi jadi tidak seperti itu yang betul adalah seperti yang tampak dalam perbaikan 5 tanda pisah 10 jadi tanpa diberi spasi selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan tanda tanya dan tanda seru terdapat kutipan 1 rahasia tubuh bugar dan bersemangat ya ekstra joss rajanya kenapa disitu tanda serunya keliru atau ada kesalahan karena dalam penggunaan yang sesuai dengan puebi tanda seru itu hanya digunakan 1 kali cukup 1 seperti yang tampak diperbaikan walaupun sepertinya kurang afdol ya kalau cuma 1 tapi memang diaturannya tidak boleh digunakan dengan tanda seru banyak seperti itu oke lanjut kutipan 2 bagaimana penguasaan bahasa sastrawan sehingga mampu mengikat pembaca nah ini kan merupakan kalimat tanya ya ditandai dengan ada kata tanya bagaimana maka seharusnya menggunakan tanda tanya di akhir kalimat seperti yang tampak pada perbaikan selanjutnya di kutipan 3 di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah kenapa disitu diberi tanda tanya nah salah satu tujuan dari penggunaan tanda tanya adalah untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya maka yang betul adalah diberi tanda kurung pada tanda tanya tersebut sekali lagi fungsinya adalah untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kurang dapat dibuktikan kebenarannya apakah benar bahasa daerah di Indonesia itu jumlahnya 740 maka diberi tanda tanya yang diapit tanda kurung seperti yang tampak pada perbaikan baik selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan penggunaan tanda betik pada kutipan satu mengapa disini tanda petiknya dianggap salah ada tanda petik pada kata penumpangnya disitu dianggap salah analisisnya adalah karena pada kata penumpangnya itu bukan merupakan istilah yang kurang atau kata yang mempunyai arti khusus sehingga perlu diberikan tanda petik jadi perbaikannya adalah tidak perlu diberi tanda petik karena fungsi dari tanda petik itu adalah untuk mengapit kata atau istilah yang kurang atau mempunyai arti khusus sedangkan kata penumpang disitu bukan merupakan istilah yang mempunyai arti khusus jadi tidak perlu diberi tanda petik petik dua ya lanjut pada kutipan dua tanya basri kau dengar bunyi kering-kering tadi nah kira-kira kesalahannya terdapat pada tanda petik yang mana ini ya kesalahannya terdapat pada tanda petik yang ada di dalam ya yaitu pada kata kering-kering perbaikannya seperti apa harusnya untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain seharusnya menggunakan tanda petik tunggal tanda petik tunggal itu yang petiknya cuma satu ya jadi perbaikannya seperti yang tampak pada contoh kering-keringnya bukan menggunakan tanda petik tapi menggunakan tanda petik tunggal selanjutnya kita masuk pada kesalahan penggunaan tanda petik tunggal disitu film nama film perahu kertas itu diberi tanda petik tunggal ternyata salah karena menurut pu Ebi untuk mengapit judul film yang sesuai dengan pu Ebi itu harusnya adalah menggunakan tanda baca petik bukan petik tunggal jadi selain hobi membaca pemain film tanda petik perahu kertas gemar menulis judul film diberi tanda petik dua berbeda dengan judul buku atau judul novel itu di cetak miring selanjutnya pada kutipan dua ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama judul berai disitu kan istilah 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 yang harusnya bukan tanda petik tunggal melainkan adalah tanda petik karena tujuan dari tanda petik yaitu adalah untuk mengapit istilah yang kurang dikenal istilah khusus jadi judul itu merupakan istilah khusus maka harusnya bukan tanda petik tunggal tetapi tanda petik petik dua seperti yang tampak pada perbaikan analisis dua selanjutnya kita masuk pada kesalahan penggunaan tanda baca elipsis dan apostrof penggunaan penggunaan tanda baca elipsis pada kalimat tersebut seharusnya didahului dan diikuti dengan spasi jadi bukan titik-titik titik-titik tanpa spasi yang betul adalah diberi spasi pada setiap titik dan jumlahnya adalah empat titik seperti yang tampak pada perbaikan bisa dibedakan antara kutipan yang salah dengan perbaikannya selanjutnya kutipan kedua kira-kira apa ya ini kesalahannya nah tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun sebelum angka 88 pada kutipan tersebut seharusnya diberi tanda apostrof yang menunjukkan bahwa itu tahun kelahiran 1988 misalnya kalau ada juga penulisan yang ditulis seperti itu 01 Januari 90 harusnya diberi apostrof dulu sebelum angka 90 yang itu menunjukkan bahwa itu tahun ya 1990 dia kan kusurati kan disitu bermaksud akan jadi harusnya juga diberi apostrof seperti yang tampak pada perbaikan mereka sudah datangkan ternyata perbaikannya adalah seperti yang tampak pada analisis 2 jadi diberi tanda apostrof pada partikel ya partikel kan disitu pada katakan karena katakan disitu maksudnya adalah bukan bisa dibedakan ya oke semoga tercerahkan baik selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan penggunaan tanda kurung dan kurung siku manakah yang sering kalian gunakan biasanya mahasiswa sering banyak menggunakan tanda kurung secara lebih detail fungsi dari masing-masing tanda beca ini bisa kalian cek di puebi nah sekarang kita masuk pada contoh kesalahan penggunaan tanda kurung dan kurung siku disini terdapat kutipan satu nah kira-kira apa kesalahannya nah disitu terdapat bagian kata yang diapit tanda kurung ada dua ya jadi ada tanda kurung di dalam tanda kurung nah seperti apa kesalahannya ternyata berdasarkan analisis untuk tanda baca yang digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung harusnya menggunakan tanda kurung siku jadi kalau sudah menggunakan tanda kurung kemudian ingin memberikan tanda kurung lagi di dalam tanda kurung maka menggunakan tanda kurung siku sehingga pada dari kata lihat halaman 35-38 harusnya itu menggunakan kurung siku bukan tanda kurung ya perbaikannya bisa dilihat pada analisis 1 selanjutnya pada kutipan 2 disitu tanda kurung siku digunakan dalam untuk mengapit keterangan atau penjelasan dari istilah atau kata ubud banyak ya yang belum tahu ubud itu apa sih oh ternyata ubud itu sebuah nama tempat yang terkenal di Bali nah jadi disitu tanda kurung kurung siku digunakan pada untuk mengapit keterangan apakah betul seperti itu ternyata berdasarkan analisis ya tanda baca yang digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan adalah tanda kurung bukan tanda siku jadi perbaikannya seperti yang tampak pada analisis dua jadi untuk memberikan keterangan mengenai ubud itu apa menggunakan tanda kurung ya selanjutnya kita masuk pada kesalahan penggunaan tanda baca garis miring ini yang sering keliru ya seperti yang tampak pada kutipan satu bisa dilihat disitu tanda baca garis miring digunakan untuk memisahkan ya memisahkan tanggal dengan bulan bulan dengan tahun apakah disitu salah ya ternyata berdasarkan pu Ebi kesalahan penulisan tanda baca garis miring itu salah untuk menyambung tanggal bulan dan tahun yang dinyatakan dengan angka jadi seharusnya menggunakan tanda hubung seperti yang tampak pada perbaikan tanda hubung itu yang strip pendek jadi bukan garis miring yang betul berdasarkan pu Ebi untuk memisahkan tanggal bulan dan tahun yang dinyatakan dengan angka selanjutnya pada kutipan dua disitu juga terdapat kesalahan pada menggunakan tanda garis miring seharusnya nah ini yang sering keliru juga para penulis penulis yang masih awam seharusnya dalam penggunaan tanda garis miring itu tidak usah menggunakan spasi diantara garis miring jadi nomor titik 7 garis miring PK garis miring 1937 1973 jadi tanpa spasi sama sekali begitu juga dalam penulisan nomor pada alamat jalan kerama 3 garis miring 10 tanpa spasi begitu juga dengan penandaan masa satu tahun tahun anggaran 1985 1986 ini sering digunakan harusnya tidak usah diberi spasi yang tampak pada kutipan dua jadi yang betul adalah dalam penggunaan garis miring itu tidak menggunakan spasi yang tampak pada perbaikan baik itu saya rasa penjelasan dari saya saya rasa cukup paham karena cukup jelas dan cukup paham semoga kalian bisa 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 memahami sebenarnya memahami itu gampang asalkan kalian benar-benar menyimak video ini dengan seksama semoga materi yang saya saya sampaikan mengenai tanda baca ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian bertemu lagi minggu selanjutnya di materi yang berbeda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh